Ya bulan Ramadan masih dua minggu lagi, namun harga sejumlah kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Di sejumlah pasar tradisional di Bekasi misalnya, harga bawang merah dan cabai naik hingga dua kali lipat. Sementara di Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, harga berbagai komoditi pangan juga mulai merangkak naik. Di antaranya bawang merah dan bawang putih yang mulai naik karena kurangnya produksi panen dari sejumlah petani. Jelang datangnya Ramadan, harga bawang merah dan bawang putih di sejumlah pasar tradisional di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat mulai merangkak naik. Kenaikan terjadi karena kurangnya pasokan dari petani, sementara kebutuhan warga terus bertambah. Di pasar atas baru Kota Cimahi misalnya, harga bawang merah kualitas bagus dari sebelumnya Rp25.000 per kilogramnya, kini menjadi Rp36.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih dari sebelumnya Rp17.000 per kilogram, kini menjadi Rp20.000 per kilogram. Warga keluhkan kenaikan harga ini dan harapkan solusi dari pemerintah. Sangat barat bagi kami seperti rakyat kecil untuk naik harga sembaku, apalagi dengan kondisi sekarang semua pada naik, berat. Kenaikan komoditi pangan juga terjadi di sejumlah pasar tradisional di Bekasi, Jawa Barat. Salah satunya di pasar Cibitung. Harga bawang merah dari Rp15.000 per kilogram naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau yang semula Rp10.000 per kilogram naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Daun bawang Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Dan kentang dari semula Rp10.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram. Mungkin menjelang 2-3 hari lah, 2-3 hari menjelang kuasa, mungkin ada kemungkinan ada kenaikan lagi. Diperkirakan kenaikan harga akan mencapai puncaknya sepekan sebelum Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Tim Liputan melaporkan untuk NET.